Selamat datang di channel Info Jaman Now, jangan lupa tekan lonceng dulu, terima kasih. 5 Sikap Aneh Doni Salmanan Disorot Deni Darko, nomor 2 Dinilai Menyebalkan Deni Darko ikut-ikut menyoroti ekspresi hingga bahasa tubuh Doni Salmanan kalah meminta maaf kepada publik. Menurut Seng Ahli Tarot, ada banyak kejanggalan dalam diri Doni Salmanan. Ya, tersangka kasus penipuan berkedok trading binari option itu baru saja memberikan pernyataan setelah resmi ditahan badan reserse kriminal, Barreskrim, Polri sejak 9 Maret 2022 lalu. Doni yang mengenakan baju tahanan oranye meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya selama ini. Suami Dinan Fajrina itu juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tak mudah tergiur dengan trading ilegal. Akhir kata, Doni memohon doa dari semua pihak agar ia bisa mendapat keringanan hukuman ke depannya. Saya juga memohon doa kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan, ungkapnya dalam video yang beredar. Gerak-gerik Doni Salmanan yang terlihat santai langsung menjadi sorotan di sini. Dengan perantara kartu tarotnya, Deni Darko mengungkapkan beberapa kejanggalan dari gestur tubuh Doni Salmanan. Apa saja? Simak selengkapnya berikut ini. Satu sangat percaya diri. Doni Salmanan dinilai tampak begitu percaya diri menyampaikan permohonan maafnya di hadapan publik. Postur tubuhnya begitu tegak disertai bahu yang terangkat dengan bidang. Gayanya kala memegang mikrofonnya pun begitu yakin, tangan kanan memegang mic sementara tangan kiri dimasukkan ke dalam kantong. Dalam balutan baju tahanan orangnya, dia bersikap seolah tak melakukan kesalahan apapun. Sikap Doni juga dinilai seperti orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dia tak merasa cemas ataupun takut dengan hal apapun nantinya. Hal ini justru menembulkan kejanggalan bagi Deni. Menurut Deni Darko, seseorang yang berada di posisi Doni Salmanan pasti akan tertunduk lesu dan kebingungan ketika tampil di hadapan publik, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa karena kehilangan hartanya. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan sikap Doni Salmanan. Dia itu sangat-sangat percaya diri di sini, tidak ada keraguan sama sekali. Dari gesturnya, orang kalau tidak percaya diri itu pasti pundaknya akan turun ke bawah, ujar Deni Darko dalam kanal Youtubenya. 2. Perilaku seperti anak kecil. Ada momen kala Doni Salmanan membalikan badan dan membelakangi orang-orang yang hadir dalam konferensi pers. Nah, pada saat itu, sikap Doni terlihat aneh bak anak kecil. Pasalnya, dia memainkan spanduk yang ada di depannya sambil sesekali merapikan lipatan-lipatan spanduk. Doni Salmanan dinilai begitu santai seolah harta kekayaan miliknya masih ada dan tersimpan rapi di suatu tempat. Kayak anak kecil yang santai banget dan dia ini kayak nggak tahu puluhan miliar hartanya, ratusan miliar ini diambil. Aneh. Aneh, benar-benar aneh, tutur Deni Darko. 3. Berbicara lancar. Doni Salmanan terdengar begitu lancar berbicara di depan publik. Dia justru terdengar seperti mengisi sebuah acara sebagai MC, mentor, atau bahkan sedang orasi, kata Deni. Padahal orang-orang yang ada di hadapannya adalah penegak hukum yang menangkapnya. Sebagai seorang performer yang sudah tampil belasan tahun, hal ini sangat jenggel menurut Deni Darko. Pasalnya, belajar berbicara lancar tanpa adanya kesalahan membutuhkan waktu yang begitu lama. Terlebih dalam posisi bersalah seperti Doni Salmanan. Seharusnya, kepercayaan diri itu runtuh seketika. Akan tetapi, dalam konferensi pers itu Doni Salmanan justru berbicara tanpa terbata-bata dengan suara yang lantang dan tegas. Hal ini sangat aneh menurut Deni Darko. Saya pun akan terbata-bata. Di sini tidak ada terbata-bata sama sekali, suaranya masih rileks sekali. Tidak ada tertekan. Jadi kayak impersona gitu, tutur Deni Darko. 4. Tidak merasa bersalah. Doni Salmanan dinilai bersikap seolah tidak bersalah. Ya, dia memang mengakui kesalahannya, tapi dia seperti memiliki sesuatu untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia tampak begitu tenang dan percaya diri di depan publik. Tatapan matanya yang tajam tanpa ada gestur menunduk pun dinilai sangat aneh sebagai tersangka yang melakukan kejahatan. Apapun yang dilakukan itu salah tapi saya masih punya sesuatu untuk membela. Tatapan matanya tajam lihat ke depan, tidak ada menunduk, ujar Deni. Tidak merasa bersalah. Padahal gesturnya meminta maaf. Padahal kalau orang minta maaf tuh gak seperti itu, tambahnya. 5. Indra Kenz tidak diberikan kesempatan. Deni Darko juga merasa janggal dengan kesempatan yang dimiliki Doni Salmanan. Pasalnya, Indra Kenz yang juga menjadi tersangka tak diperlakukan sama. Lantas muncul pertanyaan dalam benak Deni, apakah karena Indra Kenz flexing tapi menyombong, tapi kalau Doni Salmanan berbagi. Namanya ajakan dari Salman Al-Farisi, seorang pejuang Islam. Apakah ini yang melindungi dia? Tanya Deni Darko. Akhir kata, Deni Darko merasa ada sesuatu yang sedang dimainkan dalam kasus suami Dinan Fajrina ini. Meskipun begitu, dia tak ingin menuduh pihak manapun. Hanya saja, ini terasa begitu aneh dan janggal menurutnya. Saya tidak mau menuduh atau seuzon pihak-pihak tertentu, tapi saya lihat ini sesuatu yang aneh. Seharusnya dia merasa tidak percaya diri, tertunduk klesu, runtuh semua kepercayaan dirinya karena masa depannya hancur dan menunjukkan ini tidak ada apa-apa, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.